Dalam rangka menghadapi Invitasi Bola Volley Grand Prix ASEAN Invitasi yang diikuti Vietnam, Filipina, Indonesia, dan Tuan Rumah ini akan berlangsung di Nahkon, Raca Sima, 9-11 September 2022 Manager Timnas Putri Indonesia, Adik Grega Pahla mengatakan Wilden City Nurfadila Sugandi dan kawan-kawan ditargetkan menjadi juara Saya belum tahu apakah tim-tim calon lawan kita nanti diperkuat tim nasional yang turun di SEA Games Vietnam lalu Kalau memang iya, saya tetap berani targetkan juara Kata Adik pada Selasa 6 September 2022 Alasan Adik menargetkan juara karena tim asuhan Alim Suseno ini masih berhintikan tim SEA Games Vietnam Selain itu, ada 3 pemain baru yakni Hani Budiarti, Lubero Yulis Indah Yani, dan Mediol Stiovani Yoku Dengan tambahan 3 pemain itu, saya yakin kekuatan kita akan semakin bertambah Tambah manajer asal klub Bandung Bank BGP, tanda mata itu optimitis Selain 3 pemain baru, Timnas Putri Indonesia Permaterikan Wilden City Nurfadila Sugandi, Ratri Wulandari, Amalia Fadriina Nabila, Mirasuci Indriani, Sela Bernadeta Onnan, Megawati Anggostri Pertiwi Yola Yuliana, Nandita Ayu Salsabila, Tisha Amalia Putri, Dita Aziza, dan Anissa Siti Rahmawati Timnas Foli Putri Indonesia akan didabingi pelatih Alim Suseno dengan asisten Hali Juhali dan Dede Muhammad Sifaudin serta Masyur Tofi Pahliwandari Pelatih timnas Putri Indonesia Alim Suseno mengaku, tim yang diasuhnya selama 2 pekan di Bandung ditargetkan meraih juara Minimal kita bisa masuk final, ucapnya Menurut pelatih asal TNI AU itu, pihaknya belum mengetahui kekuatan calon lawannya di Thailand Tetapi rata-rata dengan yang turun di Sikim Vietnam lalu Tukasnya, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada hari pertama, Jumat 9 September 2022 Kemudian berhadapan dengan tuan rumah Thailand pada hari kedua Terakhir, Indonesia akan jumpa Filipina pada Minggu 11 September 2022 Sistem pertandingan setengah kompetisi saling bertemu, semua tanpa final Terima kasih telah menonton!